Halo Sobat, ada acaranya dimanapun Anda berada Kali ini saya akan berbagi sebuah tutorial bagaimana menghubungkan sebuah TV Box Baik itu Setobox maupun Android TV Box ke proyektor Nah, supaya apa Sobat? Supaya gambar keluarannya nanti berukuran lebih besar Dan pastinya bisa digunakan untuk nonton bareng Nah, bagaimana Sobat caranya? Simak hingga tuntas agar tidak salah paham Oke Sobat, yang pertama pastinya siapkan dulu TV Boxnya dan juga unit proyektornya seperti ini Nah, kemudian jika sudah periksa bagian tegangannya Ini sudah saya pasang colokan Ya, colokan yang menuju ke TV Boxnya ini Colokan 12V yang terhubung ke adapter yang sudah saya pasang di stop kontak listrik Begitu juga siapkan tegangan listrik Satu daya untuk proyektornya Ya, sudah saya pasang juga Yang kedua kabel koneksi Koneksi berupa HDMI Kalau Anda punya VGA ya bisa Anda gunakan VGA, tidak apa-apa Di sini saya gunakan kabel HDMI Saya hubungkan ke Android TV Boxnya Nah, seperti ini Sobat ya Ya, pastikan colokannya Anda cari yang tepat Karena di sini ada banyak colokan ya Colokannya harus berbentuk HDMI jika Anda gunakan HDMI Nah, sebenarnya kenapa alasan kita menggunakan HDMI? Padahal di sini juga ada koneksi VGA ya Baik itu di setoboxnya maupun di proyektornya Nah, saya pilih HDMI karena Saya ingin gambar yang lebih berkualitas HD Atau lebih berkualitas tinggi maksudnya ya Lebih bagus lah maksudnya seperti itu Nah, jika sudah terpasang seperti ini Sobat Kita lanjutkan ya Jika sudah terpasang seperti ini Pastikan colokan listriknya tadi sudah nyala ya Tinggal kita tekan tombol powernya Baik, sekarang saya akan nyalakan yang pertama dari proyektor dulu ya Saya akan tekan tombol power Karena di sini tidak ada tombol power ya Untuk proyektor seperti ini Maka saya tinggal geser Ini, bagian cover atau penutup Dari lampu proyektornya ini ya Kita geser ke sini Nah, dari nyala merah tadi Sekarang berubah jadi biru Yang menandakan bahwa powernya sudah masuk Nah, oke sudah muncul gambar di tembok Yang artinya gambar sudah dikeluarkan oleh yang namanya proyektor Oke Sambil menunggu gambar muncul di proyektor Sekarang kita siapkan Ya, ini Power ya Power di TV boxnya kita nyalakan Ya, kita tekan remote-nya ini Ya, karena ini remote bluetooth Jadi, tidak harus menghadap ke TV boxnya ya Baik, saya tekan tombol power untuk Android TV boxnya Nah, seperti ini Kita tunggu koneksinya Oke, jika belum keluar juga Ya, kita cek apakah koneksinya sudah tepat Ya, saya akan lihat disini ya Di tombol menu Nah, menunya Sudah muncul di pojok hilang lagi ya Karena kurang pas fokusnya Nah, saya fokuskan lagi Biar lebih bagus gambarnya Oke, sudah cukup Sekarang kita cek inputnya Apakah sudah terhubung HDMI ya Itu di HDMI Sudah saya pilih HDMI-nya Nah, saya tekan OK Oke Belum keluar gambar Saya tekan sekali lagi Untuk power-nya ya Setoboxnya Masih no signal Oh, sekarang sudah muncul ya Sobat ya Karena tadi belum siap nampaknya Baik, kita tunggu Oke, masih loading dari tadi Sobat ya Karena ini merupakan Android TV box Sobat ya Nah, jadi pastikan Anda Cek bagian koneksi ke internetnya ya Kita lihat dulu di pengaturannya Ya, kita lihat di pengaturannya Nah, di pengaturan atas itu Kita cek bagian settingnya Nah, ini Di bagian sini Kita lihat koneksi Ini Wifi Oke, wifi-nya sudah terhubung sebentar ya Oke, sudah terhubung Mungkin sedang lemot saja Oke, sekarang kita menuju ke aplikasi Aplikasinya Aplikasinya sobat ya Mohon maaf sobat ini ya Ini karena Kondisi Temboknya Yang dijadikan Back Back Apa ini Back Back drop ya Untuk layarnya ini Kurang meyakinkan Tidak apa-apa sobat ya Sehingga penting paham Oke, sekarang kita masuk ke aplikasi dulu Aplikasi Oke, aplikasinya kita masuk ke Live TV Live TV Go Oh ini Ini ya Live TV Go Kurang fokus Sepertinya gambarnya ini Kita tambah Biar lebih fokus Nah, ini Nah, biar lebih fokus sobat ya Kita menuju ke Indonesia Kita coba Oke Baik-baik-baik kemana ini Kita coba Salah satu saja Kita coba ke sini Moji TV Oke, sudah terhubung Oke, volumenya Bisa kita tambah Untuk cek Apa ini Volume ya Oh, makin berkurang Nah, seperti ini Pelan-pelan saja Volumenya Sobat ya Oke, sudah muncul Gambarnya Dari Moji TV Suaranya juga sudah Keluar ini Sob ya Suara dari Android TV Box Ini sudah masuk ke proyektor Nah, ini suaranya Ini hasil gambarnya Sobat ya Sebenarnya sih lumayan Tinggal Temboknya saja Ini yang kurang bersih Gak apa-apa Sobat ya Yang penting sudah paham ya Oke Sampai di sini dulu Saya rasa sobat ya Tutorial kali ini Semoga bisa dipahami Yang jelas Koneksinya ini Sangat mudah Tinggal menghubungkan HDMI atau VGA Tergantung seto box Yang Anda miliki Kalau ini kan Android TV Box Jadi ini Gak usah pakai antena Ini cukup pakai Koneksi Wi-Fi Atau internet Kita hubungkan Ke input HDMI Nah, seperti itu Selesai Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa Di video berikutnya Ada kurang lebihnya Mohon maaf Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.